Kau tahu, aku tidak bisa menunggu lagi. Hahaha, Prema, ini rasanya seperti di surga. Enak sekali. Kau mendapatkan apa yang kau inginkan. Kita tidak jadi pergi ke Banaras. Lalu kenapa kau sakit kepala? Aksita, kepalaku tidak sakit. Aku suka mendapatkan pijatan kepala dari Prema. Aku akan langsung tidur begitu dia memijat kepalaku. Semoga ada yang bisa memijatkan kepalaku. Malam ini aku tidak bisa tidur. Prema, kau tidak usah khawatir. Kasih tadi sudah bersumpah pada ibu kalau dia akan segera mengakhiri hubungannya dengan Maduri. Tadi aku ada di sana. Semua pasti akan baik-baik saja. Tapi kenapa dia harus menemuinya di tempat pertama? Dia harus menjelaskannya pada Prema. Aksita, iya kau benar. Apa yang kudilalku ini itu salah. Menurutku, jika seseorang menyendari kesalahannya dan dia berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi, maka aku rasa dia harus diberikan kesempatan kedua kepadanya. Ya, aku rasa itu pantas, kan? Bagaimana menurutmu? Apakah kau tidak percaya padaku? Aku akan mengumum ibumu sekarang. Tunggu sebentar, mana teleponku? Mahi meninggalkan ponselnya di sini. Siapa itu Sapna? Halo? Apa ini nomornya, Mahi? Iya. Siapa ini? Iya, ini aku, Suman. Suman? Tapi Mahi menyimpan nomor ini dengan nama Sapna. Mahi memanggil kakakku dengan nama itu. Ini telpon milik kakakku. Apakah Mahi ada di rumah? Iya. Ada apa? Ini bukan hal yang penting. Baiklah, aku akan bicara dengannya nanti saja. Terima kasih. Sampai jumpa. Dengar. Kasih. 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 Bagaimana reaksi semua orang? Apa kau tahu? Aku merasa ketakutan. Jantungku berdebar kencang. Perasaanku merasa tidak enak. Kasih aku menghubungimu dari tadi. Kenapa kau tidak menjawab? Kenapa? Ikut aku. Apa kau tahu, Kasih? Apa yang terjadi adalah yang terbaik. Syukurlah kalau keluargamu tahu tentang kita. Kita tidak perlu lagi bertemu secara diam-diam. Kita bisa beritahu semua orang kalau kita saling mencintai. Itu bagus, kan? Kau harus mengepakaanku, Maduri. Mulai hari ini dan seterusnya. Aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Kuharap kau cuma bercanda, Kasih. Tidak, aku tidak bercanda. Itu benar. Kita harus mengakhiri hubungan ini secepatnya. Tolong maafkan aku. Aku harus mengakhiri hubungan denganmu. Aku sudah berjanji pada ibu. Sebenarnya aku sudah bersumpah padanya. Jadi... Apa maksudmu dengan ucapanmu? Kenapa kau melakukan ini? Apa kau pikir semua ini lelucon? Aku bukan boneka, Kasih. 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 Tolong jangan bilang begitu. Aku mohon. Ini bukan keputusanku. Aku juga menderita karena ini. Aku harus bilang apa padamu. Ayo katakan. Aku tidak berdaya. Ini bukan keinginanku. Aku sudah mulai membenci hidupku sekarang. Dan aku harus katakan padamu. Maduri, aku mohon. Cobalah untuk mengerti. Aku tidak bisa menemuimu lagi. Aku sudah bersumpah pada ibuku. Tidak ada lagi yang bisa aku lakukan. Bisakah kau beranji mengatakan itu? Kau jatuh cinta padaku bilang pada ibumu. Apakah kau mengunjungiku dengan izin dari ibumu? Ibumu tidak bisa ikut campur dalam hubungan kita ini. Maduri. Jangan mengatakan hal buruk tentang ibuku lagi. Kenapa tidak? Ibumu pasti mengatakan banyak hal buruk tentangku. Kau kan sudah tahu. Prema adalah istriku. Dia ibu dari anak laki-lagiku, Afdes. Aku saja tidak memberinya izin untuk bicara tentang ibuku yang buruk-buruk pada dia. Kau mengerti? Kau hanya... Kau hanya seorang teman saja bagiku.